Perkataan Yaakub yang penghabisan kepada anak-anaknya, pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 49 ayat 1-28. Kemudian Yaakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yaakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya, mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya pengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yaakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sucut anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia menyarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permaik, maka disedengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya, sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh kerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyir, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yaakub. Oleh sebab kembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasanya. Itulah semuanya suku Israel, dua belas jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan.